Pihak kepolisian setempat sedang menyelidiki alasan sebenarnya truk bisa melintang di jalur kereta api dalam kecelakaan ke Abrantas. Seperti diketahui, telah terjadi ledakan besar setelah kereta api menabrak truk di perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah pada 18 Juli 2023 lalu. Saat ini, nasib sopir dan kernet truk tersebut sedang dipertimbangkan polisi. Keduanya sudah diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasat lantas Polres Tabes, Semarang, AKBP Yunaldi menegaskan bahwa sopir truk tersebut masih dimintai keterangan. Sejauh ini, sopir truk tersebut masih berstatus saksi. Seusah esang sopir diamankan, nantinya pihak kepolisian akan terus melakukan pedalaman. Hal ini untuk melihat apakah ada potensi sopir truk yang mogok di perlintasan Madukoro ini bisa berpotensi menjadi tersangka ataupun tidak. Sopir truk besar tersebut diketahui berinisial HA, yang merupakan warga Sumberojo Kaliwungu Kedal. Sementara sang kernet adalah inisial H, yang merupakan warga kolongan Temanggung. Sampai saat ini, sopir beserta kernetnya yang mengendarai truk trailer plat B9943 IG masih diperiksa oleh kepolisian di kantor Satlantas Polres Tabes, Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!